bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di abil maywa channel jadi channel ini merupakan channel pendidikan teman 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 tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan microsoft office serta tips dan tricks komputan jadi di video kali ini teman teman kembali lagi admin akan berbagi sebuah informasi tentang p3k ya tentang guru seleksi guru p3k di tahun 2021 yang mana disini kita akan mencoba bagaimana cara untuk mengetahui daftar instansi atau kabupaten yang membuka pendaftaran atau membuka formasi untuk guru p3k cpns atau ppk non guru caranya adalah teman teman silahkan kunjungi terlebih dahulu website resmi dari bkn yaitu sscsn.bkn.go.id nah seperti ini websitenya ya ini jadi teman teman silahkan kunjungi setelah itu teman teman setelah masuk di halaman portal sscsn seperti ini akan dijumpai dua menu teman temannya seperti ini nah menu yang teman teman klik adalah menu yang ada di bawah ini yaitu cek disini seperti itu ya jadi silahkan teman teman klik menu cek disini jadi kita klik menu cek disini jadi ada dua akun yang pertama buat akun dan cek disini nah sekarang teman teman silahkan klik cek disini nah secara otomatis akan terbuka halaman seperti ini teman teman ya jadi kita sudah bisa membuka halaman seperti ini disitu ada keterangannya pastikan anda telah mengakhiri pendaftaran sebelum tanggal waktu selesai pendaftaran pada instansi yang anda lamar nah disini sudah muncul muncul instansi-instansi yang ada di Indonesia dengan statusnya disitu ada pemerintah kabupaten lingga statusnya belum dibuka pendaftaran jenis pengadaan itu adalah PPK Guru jadi didapat disini teman teman bahwa kabupaten mana yang membuka pendaftaran dengan yang tidak membuka pendaftaran jadi sangat lengkap apa yang telah disediakan oleh pihak kemendikbutristek jenis statusnya apakah membuka pendaftaran atau tidak kemudian instansinya kemudian jenis pengadaannya apakah sudah dibuka atau tidak kemudian kita bisa melakukan tombol share nah misalnya kita mencari kabupaten kita misalnya kabupaten Nrekang untuk kabupaten Nrekang itu jenis pengadaannya ada tiga yaitu P3K PPK Guru CPNS dengan PPK Non Guru kemudian statusnya belum dibuka jadi memang jenis pengadaan itu dari tiap kabupaten itu berbeda-beda teman teman ada yang membuka tiga jenis misalnya PPK Guru CPNS dan PPK Non Guru ada pula yang hanya membuka dua jenis ya kita lihat kabupaten Sopeng itu PPK Guru dengan CPNS yang dibuka seperti itu teman teman ya nah statusnya ini belum dibuka pendaftaran jadi teman teman belum bisa mendaftar di kabupaten Sopeng seperti itu teman teman ya nah disitu di atas ada warningnya pastikan anda telah mengakhiri pendaftaran ya sebelum tanggal selesai pendaftaran instansi adalah marna seperti itu oke teman teman mungkin cukup sampai disini video saya jangan lupa like komen dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh